Mulai dari Bunda Korla, Uyakuya, artis-artis papan atas Indonesia lainnya, hingga para artis luar negeri terkejut dengan suara Putri Ariyani di semifinal Amerika Got Talent. Ya, baru-baru ini Putri Ariyani mengejutkan semua orang di Jakarta Raya karena suaranya yang menajubkan. Sampai-sampai banyak orang yang menegaskan suara itu adalah fenomena paling langka di dunia. Nah, seorang Uyakuya pun sampai menangis terharu ketika menonton secara langsung Putri Ariyani di Amerika. Di lain sisi, meskipun Bunda Korla tidak datang langsung di Amerika, namun ia sangat kagum mendengar suara Kak Putri lewat layar kaca. Bunda memiliki keyakinan Putri Ariyani akan meraih kemenangan dengan mudah. Seorang YouTuber terkenal asal Amerika pun kagum ketika mereaksen suara Putri Ariyani pertama kalinya. Ia mengatakan bahwa Putri Ariyani sangat pantas untuk bersaing dengan artis papan atas di Amerika. Bukan hanya itu, masih banyak ratusan YouTuber luar negeri yang membuat video reaksi terhadap penampilan Putri Ariyani saat bernyanyi di semifinal. Kesimpulan yang mereka semua bagikan adalah bahwa penampilan Putri Ariyani adalah suatu kajaiban yang luar biasa dan tak terlupakan. Sebenarnya masih banyak sekali komentar-komentar dari artis Indonesia tentang Putri Ariyani tersebut, mulai dari Boy William, Tudi Salim, Elvie Sukaisi, dan masih banyak lagi. Bukan Indonesia saja, dari para negara-negara luar pun ingin sekali Ford Putri Ariyani untuk memenangkan Amerika Got Talent tersebut, mulai dari warga Amerika, Filipina, Malaysia, dan masih banyak lagi negara dari Eropa dan lainnya. Setelah audisi semifinal itu, Putri Ariyani mulai dikenal oleh warga luar negeri. Banyak sekali yang meminta foto hingga mengerugumi Putri Ariyani hanya untuk mendapatkan tanda tangan dari Putri Ariyani.